Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini sekarang masih merumput di Liga Malaysia membela Terengganu FC. Namun kontraknya akan segera habis dan membuat dirinya dikabarkan tengah menjadi incaran klub-klub Indonesia. Bahkan sebelumnya Arema FC dikabarkan menjadi yang paling terkuat untuk merekrut Konate. Mantan gelandang serang Persib Bandung, makan Konate yang segera habis kontrak dengan klub Malaysia, Terengganu FC, jadi komoditi panas di bursa transfer. Sebelumnya, bos Arema FC Gilang Widya Pramana memberi kode akan memulangkan mantan idola Aremania tersebut. Arema FC tak sendiri, supporter fanatik PSIS Semarang juga menyarankan manajemen klubnya untuk merekrut makan Konate. Terbaru, Persija Jakarta yang dikabarkan mengincar sembilan pemain di bursa transfer, ikut dikaitkan dengan perburuan makan Konate. Persija Jakarta akan mempertimbangkan sembilan pemain pada bursa transfer pemain yang akan kembali diadakan pada tanggal 15 Desember 2021 hingga tanggal 12 Januari 2022. Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas alias BP mengatakan bahwa sembilan nama tersebut termasuk para pemain yang kini dipinjamkan tim Macan Kemayoran ke klub lain. Ketika Zoom sebelumnya bersama Pak Panca, bahwa sekarang ini saya memiliki sembilan nama pemain nominasi yang kemungkinan akan menjadi pertimbangan pemain-pemain yang kembali dari peminjaman, penambahan dan sebagainya. Tapi ini masih kemungkinan, kata BP. Berdasarkan keterangan tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa Persija Jakarta akan memasukkan nama-nama pemain baru seperti Makan Konate yang dirumorkan merapat ke Arema. Sebagai opsi, Persija Jakarta sebenarnya bisa mendatangkan mantan pemain mereka, Bruno Matos yang kini bebas transfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!